Awal-awal ya cek ke dokter, terus pertama lahiran sih, kalau Down syndrome itu dari fisik ya, fisik mukanya itu kok beda gitu. Jadi aku curiga nih kenapa nih. Terus sama dokter anakku disuruh cek promosomnya, dan bener, dan dia Down syndrome. Yang pasti aku enggak bertanya sama Tuhan kenapa gitu enggak. Tapi aku bertanyanya, bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Kalau Tuhan udah kasih kayak anak ini ya, what next? Karena harus cepet. L itu E-I-L, ekspresi indahnya langit. Yang langit itu enggak ada batas. Aku setiap kali melihat, ya sambil melihat langit itu sambil doa sebenarnya. Tuhan enggak mungkin iseng. Enggak mungkin memberikan sesuatu yang sia-sia. Apapun bentuknya, apapun keadaan, kondisi anak yang dititip di kita itu sama. Mau itu anakku yang pertama, mau anaknya yang kedua. Ya, L bagiku itu adalah seseorang yang bisa ngajarin aku apa artinya itu cinta. Bagaimana arti melayani? Bagaimana arti menyayangi? Bagaimana arti mencintai Satwar? Itu L. Enggak perlu menyalahkan keadaan. Sabar ketika kita memang positive thinking. Dan kita juga mau hadapi anak kita ini dengan kekuatan kita ya. Dan kekuatan Tuhan pastinya. Aku yakin semuanya yang di hadapan kita ini ada titik terangnya. Dan kalian kan enggak sendirian. It's okay not to be okay. Itu pesan dari saya sih untuk mama yang lain dan papa yang lain. Let's do this together. Hehehe L Teruslah bermimpi L Mimpimu Hanya kamu yang bisa Capai Dan kamu pasti bisa L pasti bisa L Mimpimu 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 Halo aku Lois Dan ini L Are you ready to walk with us?